Hai Assalamualaikum ini jamaah dari Mekah sudah lama sakit belum ada yang urus tolong bagi teman-teman yang atau Pak KJRI tolong diurus kasihan ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia nasi malang TKW Solombok balia diperhatikan kerja oleh majikannya dalam keadaan memprihatinkan bantu share teman-teman agar cepat mendapatkan pertolongan terima kasih berita yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman yang masih diberada di Arab Saudi minta tolong share ini video teman kita dari Lombok Semoyang yang lagi sakit di Mekah tolong bantu kami biar cepat ditangani oleh pihak dari KJRI sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya berikut video selengkapnya Assalamualaikum ini jamaah dari Mekah sudah lama sakit belum ada yang urus tolong bagi teman-teman yang atau Pak KJRI tolong diurus kasihan ini orang orang Lombok belum ada yang diurus sama orang kantor Pak KJRI tolong diri trusUn тотur jika ibu nanti mereka semuanya setuju tinggi ke PENG throughout the city terima kasih mahu ucapkan gimana dan kemah zoo Nah jadi ternyata ada salah satu temannya yang pernah bekerja Barang dengan beliau yang ikut berkomentar dalam video tersebut guys Jadi terima kasih atas doa dan dukungannya ya kalian semua teman-teman Yang lagi sakit itu bernama Lina Aku pun baru sadar kalau aku dulu pernah satu kamar dengan beliau Tapi kami beda majikan Hampir 3 tahun yang lalu itu pun beliau sudah sakit Jadi dia diperhentikan kerja di tempat kami Itu karena orang Arabnya gak mau karena dia sedang sakit Nah jadi Mbak Lina ini adalah seorang PKW asal Lombok Yang bekerja di Arab Saudi Nah saya dapat informasi juga bahwa beliau ini katanya itu berstatus swasta guys Sehingga memang kalau dalam keadaan sakit gitu ya Atau ada masalah dengan majikan Itu memang kita susah sekali untuk mendapatkan pertolongan Nah sebetulnya beliau ini sudah sakit cukup lama ya Kata temennya tadi bahwa 3 tahun sebelumnya pun beliau sudah sakit-sakitan Cuman mungkin mau pulang itu takut atau bagaimana Atau mungkin belum ada biaya begitu guys Nah bagi teman-teman yang berada di Arab Saudi gitu ya Mohon bantuannya untuk telepon pihak KJRI Atau mungkin jika teman-teman ingin tahu keberadaan atau posisi beliau Teman-teman bisa langsung add saja facebooknya Aica ya guys Jadi Mbak Aica ini tidak menyeretakan nomor telepon Karena posisi beliau juga sama-sama swasta begitu guys Nah kita doakan buat Mbak Alina ya guys Semoga saja beliau cepat mendapatkan pertolongan atau bantuan Dan semoga saja penyakitnya secepat sembuh ya Atau diangkat penyakitnya oleh Allah SWT Dan diberikan kesehatan seperti semula Dan semoga saja secepatnya bisa dipulangkan ke Indonesia Agar bisa berkumpul kembali dengan keluarganya guys Nah bagi teman-teman di luar sana ya Untuk selalu jaga kesehatan Karena kesehatan itu sangat mahalang harganya Apalagi kita lagi bekerja di luar negeri ya Jauh dari keluarga Sebisa mungkin selalu jaga kesehatan Jika ada sakit gitu ya Sekiranya periksa ke dokter Karena kalau kita disini gitu ya Kalau sakit sangat susah sekali gitu Apalagi yang bersatu swasta gitu Memang susah guys untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan Nah itu tadi guys berita yang pertama Sekarang kita langsung bahas berita yang kedua Innalilahi wa inna ilahi rojengun Kabar duka dari palawan yang bisa kita TKI asal Ponorogo Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Jawa Timur Almarhum ditemukan di kamar oleh temannya Dalam keadaan sudah meninggal dunia Berikut kronologinya Bekerja migran Indonesia Atau PMI asal Desa Sendang, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini Dikabarkan tiba-tiba meninggal dunia di kamarnya Yaitu tepatnya pada selasa tanggal 18 bulan 4 2021 Bekerja migran tersebut Bernama Supriyono Umur 40 tahun Dengan alamat RT2 RW2 Duku Kerajan Desa Sendang, Kecamatan Jambon Ponorogo, Jawa Timur Ada pun penyebab kematian Supriyono Hingga berita ini diturunkan Belum diketahui secara pasti Berikut penjelasan Dari Kepala Desa Setempat Ini tadi ada Salah satu anggota keluarga Bernama Muhammad Imam Mustaqim Yaitu umur 27 tahun Datang ke kantor Balai Desa Sendang Yaitu beliau melaporkan Kalau saudaranya Mas Supriyono Yang bekerja di negara Brunei Darussalam Meninggal dunia Yaitu tepatnya selasa pagi Tanggal 18 bulan 5 2021 Sekitar pukul 7 waktu setempat ungkapnya Selain itu lanjut Taufik Kedatangan saudaranya Melaporkan ke Balai Desa Sendang Untuk menyampaikan keinginannya Agar jenazah saudaranya di negara Brunei Darussalam Yang meninggal dunia Bisa dipulangkan ke Ponorogo Ia juga menjelaskan kematian Almarhum menurut kabar yang kita dengar Saat yang lain sudah pada berangkat kerja Almarhum masih tetap tidur di kamarnya Mengetahui Almarhum tidak bekerja Mengetahui Almarhum tidak bekerja dan masih tidur Salah satu temannya berusaha membangunkannya Dan ternyata sudah meninggal dunia jelasnya Korban yang sudah bekerja di Brunei Darussalam sekitar 4 tahun sudah berkeluarga dan mempunyai Sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit dan tidak memiliki riwayat sakit lainnya Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ponorogo Bedianto saat dihubungi lewat ponselnya Mengungkapkan baru saja mendengar informasi adanya warga desa sedang kejamatan Jambon Ponorogo Sebagai TKI meninggal dunia di negara Brunei Darussalam Kita bantu ke pulangan jenazah Almarhum Supriyono Setelah kita mendapat laporan resmi dari keluarganya Sesuai permintaan keluarga akan bantu pemulangan jenazah ujarnya Dikatakan sesuai petunjuk dari Pati Ponorogo Sungkiri Sanchoko Siapapun orangnya Kalau ada warga Ponorogo yang meninggal dunia di luar negeri Ia dipulangkan jenazahnya Pemerintahnya pulangkan Ia pulangkan siapapun juga tandasnya Namun demikian lanjut ibet kondisi dan situasi masih pandemi Untuk kepulangan jenazah pihaknya belum bisa memastikan Karena penerbangan sangat terbatas Saat tidak bisa menentukan harinya Kapan jenazah bisa dibawa di Ponorogo Semoga bisa secepatnya bungkasnya Inna ilahi wa inna ilahi rojimun Ya guys turut berduka cita atas meninggalnya Almarhum Masupriyono Asal desa Sendang Kejamatan Jambon Ponorogo Jawa Timur Almarhum berumur 40 tahun Dan sudah berkeluarga Punya satu anak Nah krokologi meninggalnya Itu tepatnya pada pagi Selasa pagi sekitar jam 7 Itu temannya mau berangkat bekerja Tapi almarhum ini masih tidur di kamar Dan temannya ini berusaha untuk membangunkan gitu ya Mengetok-ngetok pintu Itu ternyata beliau tidak bangun-bangun Dalam setelah dilihat kondisinya Ternyata beliau ini sudah meninggal dunia guys Tapi menurut keluarganya Bahwa beliau ini tidak mempunyai riwayat penyakit apapun Begitu Dan hingga berita ini diturunkan Juga belum tahu pasti penyebabnya Meninggalnya beliau Takah sakit atau bagaimana Jadi belum tahu secara pasti Nah turut berduka cita ya guys Semoga Almarhum Husnul Khatima Diterima semua malibadahnya Diampuni segala dosa-dosanya Dan semoga saja proses kepulangan jenazahnya Bisa berjalan dengan lancar Dan bagi keluarga yang ditinggalkan ya Khususnya orang tua, istri, dan anak Semoga saja mereka diberikan kesabaran Amin, amin Ya Rabbul Alamin Nah itu tadi guys berita dari saya Semoga saja bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye